PASANGAN GANJAR MAHFUD Pasangan Ganjar Mahfud menghabiskan dana sebesar 506 miliar rupiah untuk biaya kampanye. Jumlah ini merupakan yang terbesar jika dibandingkan dengan 2 paslon lainnya. Besaran dana itu diungkap oleh KPU berdasarkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye para Capres dan Cawapres. Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran melaporkan total pengeluaran kampanye pada Kamis 29 Februari lalu. Sementara Anies Muhaymin menyampaikan sehari sebelumnya, yakni pada Rabu 28 Februari 2024. Disebutkan total pengeluaran Prabowo Gibran untuk kampanye sebesar 207 miliar rupiah. Sementara pasangan Anies Muhaymin paling sedikit di antara paslon lainnya, yakni 49 miliar rupiah. Komisioner KPU Idam Holik menegaskan, dana kampanye peserta pemilu bakal diaudit oleh kantor akuntan publik atau KAP yang ditunjuk KPU. Proses audit memerlukan waktu paling lama 30 hari sejak diterima oleh KAP. Ada pun laporan dana kampanye terdiri dari laporan awal dana kampanye, laporan pemberian sumbangan dana kampanye, dan LPPDK. Di tengah isu dugaan gratifikasi, calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo justru bersantai. Ganjar menghabiskan waktu bersama sang istri di daerah istimewa Yogyakarta. Momen itu terlihat dalam video yang diunggah di Instagram resminya pada Kamis 7 Maret 2024. Ganjar bersama Siti Atiko tampak menikmati pemandangan di sebuah pantai di sela-sela aktivitas olahraga. Tak sedikit warga yang meminta salaman dan berfoto dengan cawan presiden tersebut. Ganjar pun menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan masyarakat pesisir, termasuk para nelayan. Sebelumnya, Ganjar dilaporkan ke KPK oleh Indonesia Police Watch atau IPW pada selasa 5 Maret. Laporan itu terkait dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Selain Ganjar, pihak yang juga ikut dilaporkan IPW yakni Direktur Utama Bang Jateng Supriyatno. KPK masih terus mendalami laporan ini dan berkomitmen untuk mengusutnya secara profesional tanpa melihat adanya unsur politis atau tidak. Bapak Ibu sekalian, kita semua harus punya komitmen untuk memberantas mafia tanah ini. Kita harus mulai dari rumah kita sendiri. Kita harus mulai dari kementerian ATR BPN ini. Zona integritas tidak boleh hanya sekedar jargon dan formalitas. Pembangunan kapasitas SDM tidak akan berarti apa-apa tanpa dibarengi dengan penguatan integritas dari tingkat pusat hingga daerah. Oleh karena itu, tidak boleh lagi ada oknum atau pejabat internal yang justru baik disengaja maupun tidak disengaja terlibat dalam praktik-praktik kejahatan pertanahan. Untuk itu, saya menginstrusikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pengawasan secara ketat. Pendekatan preventif tentu jauh lebih baik daripada pendekatan represif. Tapi kita juga akan bertindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi Bapak Ibu juga jangan khawatir. Karena sebaliknya, saya juga tidak akan membiarkan ada kepala kantor pertanahan yang masuk penjara akibat ulah mafia tanah. Padahal pejabat itu sudah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Setuju? Saya akan bela dan saya akan fight dengan seluruh cara dan sumber daya yang saya miliki. Saya akan tegakkan kebenaran dan keadilan di institusi ini. Asalkan semua mengikuti aturan yang baik.